Halo sahabat-sahabat GKL, dimanapun kalian berada Oke sahabat, kali ini saya berada di base game-nya GKL, Gersik Klelover Nah ini adalah tempat baru, suasana baru di base game-nya Gersik Klelover Ini tempat ketiga ya, tempat ketiga buat kita sharing, ngobrol-ngobrol tentang ikan koi Nah ini yaitu tempat ketiga, dimana ini adalah kolam kaca, sahabat GKL Tapi beda ya isinya tidak koi, biar tidak bosan untuk sahabat GKL yang mau mampir ke base game-nya GKL Untuk ngopi-ngopi bareng, monggo, dipersilakan Tapi harus WA dulu ya sahabat GKL Takutnya saya lagi di luar atau lagi nge-vlog di luar kota Kan tidak tahu, jadi monggo kalau yang mau ke base game, mau ngopi-ngopi bareng Mau lihat ikan koi, mau lihat ikan ini yang di belakang saya Bisa datang ke sini ya sahabat GKL, tapi harus menghubungi kontak yang ada di deskripsi Sudah dicantumkan nomor teleponnya Oke sahabat GKL, kali ini saya tidak membahas tentang ikan koi Tapi saya akan membahas, bukan membahas ya Saya akan memberitahu kalau GKL itu ada program Bukan program ya, buat memperlancar sahabat-sahabat GKL yang mau membeli ikan koi dari Blitar Biar tidak mahal-mahal GKL sekarang yaitu ada Jastip Apa itu Jastip? Arti dari Jastip yaitu jasa titip Kayak barang aja ya sahabat GKL ya Jastip-jastip Enggak sahabat, kan waktu kemarin GKL ke Blitar ya sahabat GKL Minggu-minggu kemarin Wah ini buat sahabat GKL yang belum nonton video di samping ini Wah langsung ditonton keseruannya Gersik Koi Lover berkunjung ke Kaisar Koi Blitar Dan disitu juga ada ilmu dari Bapak Samsul, owner dari Kaisar Koi Blitar Oke sahabat GKL, dari Blitar itulah Saya berkumpul sama Farm-Farm Blitar dan akhirnya ada program buat GKL Gersik Koi Lover yaitu Jastip, jasa titip Nah ini saya akan jelaskan ya Apa itu Jastip dan apa manfaatnya Jastip ini buat sahabat-sahabat GKL Oke sahabat, ini kan dari standarnya aja ya Kalau kita belikan Koi di Blitar misalnya saya bagi GKL ya Kalau kita enggak ke Blitarnya kan Kita belikan Koi misalnya satu ekor Beli satu ekor misalnya dengan harga Rp100.000 Nah itu kan selalu ada biaya ongkir ya saya bagi GKL ya Ada biaya ongkir, ada biaya packing, nah double Jadi biasanya itu ya yang kebanyakan standarnya orang Blitar itu Farm-Farm di Blitar itu Ongkirnya itu kalau ke Gersik sendiri ya Ini saya bahas di kota Gersik Kalau dari Blitar ke Gersik Soalnya kan GKL dari Gersik Itu biasanya ongkirnya itu Rp100.000 Nah tapi ada farm yang mengenakan biaya ongpek Biaya ongpek itu apa ya Dari kardus ya saya bagi GKL ya Itu biasanya Rp20.000 Jadi kan Rp120.000 Biaya ongkir sama biaya ongpek Jadi kan sangat berat ya saya bagi GKL ya Kalau mau beli satu ikan Jadi totalnya misalnya ikan Rp100.000 Ditambah ongkirnya Rp100.000 Ditambah biaya ongpek Rp20.000 Jadinya Rp220.000 Kan sayang kalau cuma beli satu kan saya bagi GKL GKL ya rugi di biaya ongkir Maha sekali ya Oke kalau dari itulah Akhirnya farm-farm yang di Blitar Waktu kembali GKL ke Blitar Mengadakan program yang namanya Justice Biar kerjasama antara Blitar dan Gersik Semakin kuat Dalam dunia perkoyak Karena kan perkoyak ini kan Untuk menjalin silaturahmi ya Seperti GKL ya Tidak ada suhu-suhan Jadi biar Sahabat GKL yang di Gersik Dan yang di Blitar itu Bisa saling Jual beli ikan koi dengan mudah Melalui GKL Jadi Justice itu Hanya biaya ongkirnya ya Kasarannya gitu ya Hanya biaya ongkirnya itu Hanya Rp35.000 Per satu ekor Sahabat GKL Jadi kan sangat murah kan Dari Rp100.000 Hanya Rp35.000 Per ekor Langsung sampai tujuan rumah Sahabat GKL Tapi ini khusus untuk Di wilayah Gersik dan Surabaya Wilayah Gersik dan Surabaya Sahabat GKL ya Saya tekankan Jadi Untuk wilayah di luar Gersik Mas mohon maaf Belum bisa melayani Karena ini masih program baru Program awal Apakah GKL bisa menjalankan ini dengan baik Dengan fan-fan di Blitar dengan baik Jadi khusus untuk daerah Gersik sekitar dan Surabaya Kalau Lamongan sih masih bisa ya Sampai GKL ya Tapi masih di cangkupan Lamongan kota Itu masih bisa Sampai GKL Monggo Nah jadi Biaya ongkirnya Kalau melalui justifnya GKL Itu hanya Rp35.000 Per satu ekor Jadi kalau sahabat GKL membeli dua ekor Berarti Rp35.000 kali dua Nah jadi Hanya Rp70.000 loh Murah kan sahabat GKL Rp70.000 Sahabat GKL bisa dapat dua ekor Biaya ongkir sangat murah Ya kan Tidak Ongkir Dengan ekspedisi kan Rp100.000 Tapi ini Bukan Memper apa ya Bukan GKL menjelek-penjelekkan ekspedisi Bukan Ini kan Namanya kerjasama Dari fan-fan di Blitar sama Gersik Biar kenapa Biar Warga Gersik Tidak Tidak apa ya Tidak Menurunkan minatnya Ke ikan koi Gitu Sahabat GKL ya Jadi Gara-gara biaya ongkir Akhirnya Ah enggak lah Mahal ongkir Makanya dari situ GKL mengeluarkan Yang namanya Justif Jadi Monggo Buat sahabat GKL Yang mau Menitipkan Ikannya Ke Gersik Koi Lover Monggo Jadi Misalnya ini ya Caranya Sistem Jastir Gini Sistemnya itu gini ya Sahabat GKL ya Saya jelaskan Jadi Sahabat GKL misalnya Sudah WA-an sama Farm di Blitar Misalnya ini Saya Saya ini Orang ya Pemesan Saya udah japeri sama Kaisar Koi Belitar Mas Ikan koi Jenis koi aku ini Berapa Misalnya Kaisar Koi Belitar Bilangnya 200 ribu mas Saya 40 cm Misalnya Oke Oke Pak Samshul Saya ambil 200 ribu Tapi saya Kirimnya Pakai jasa GKL ya Nah Bisa sahabat GKL Nanti Dari Situ Sahabat GKL Memberikan Nomor telepon WA-nya Farm tersebut Misalnya Kaisar Koi Belitar Sahabat GKL Kasihkan ke Adminnya GKL Nanti Nomor teleponnya Ada di bawah ini ya Adminnya GKL Nih Nomor teleponnya Jadi langsung WA kesini Kasih Nomor farmnya Dan bilang Kalau Saya ada ikan Di farm ini Mohon dibawa Berapa ekor Itu sahabat GKL ya Jadi Langsung Sahabat Bayar dulu Bayar dulu Harga ikannya Aja sahabat GKL Bayar dulu Harga ikannya Ke Kaisar Koi Belitar 200 ribu Nanti Sahabat hubungi Nomornya GKL Nanti GKL akan hubungi Ke Farm yang Sahabat beli itu Nanti Kalau udah Fix Dapet Sahabat baru Transfer Ke Adminnya GKL Terus Equal over Nomor itu Langsung Transfer Hanya 70 ribu Nanti Ikan Kami yang Tanggung jawab Sahabat GKL Sahabat GKL Sudah dari situ Tenang Besoknya Ikan akan Datang Di rumah Sahabat GKL Jadi Sangat mudah Sahabat GKL Atau bisa juga Langsung Sahabat GKL Itu WA WA ke Nomornya GKL Bisa Dengan nomor Di bawah ini Yang tadi ya Bisa WA langsung Dengan Menyebutkan Nama Alamat Dan Mencari Ikan Koi Jenis apa Size berapa Nah Itu Sahabat GKL Misalnya Assalamualaikum Admin GKL Saya Mau nitip Ikan Kohaku Size 30 cm Saya Ada budget Sekitar 300 ribu Nanti Kami carikan Sahabat GKL Kami carikan Di Blitar Nanti Kita Video Ikannya Nanti Kita Kirim Ke Sahabat GKL Jadi Sahabat GKL Oh yang ini Mas Nah Ini harganya Yang Sahabat Kasih Misalnya Budgetnya 200 ribu Sahabat 200 ribu Sahabat Tidak Men-transfer Ke Rekening GKL Tapi Sahabat Langsung Transfer Ke Rekening Pemilik Farm Ikan Koi Tersebut Jadi Biar GKL Ini Terpercaya Amanah Sahabat GKL Langsung Nanti GKL Saya Jelaskan Apa Itu Just Manfaat Sistem Bagaimana Itu Ya Sahabat GKL Fungsinya Just Semoga Sahabat GKL Bisa Mempunyai Ikan Koi Koleksi Ikan Koi Yang Mantep Mantep Keinginan Sahabat Koi Lover Di Indonesia Oke Karena Just Ini Setiap Bulannya Itu Sekitar Dua Kali Jadi GKL Itu Dua Kali Kemilitar Sahabat Jadi Nanti Kita Kumpulin Dulu Sahabat Injust Baru Hari Sabtu Atau Minggu Kita Terbang Kemilitar Untuk Mengambil Ikannya Atau Mencari Ikannya Monggo Langsung Aja WA Nomor Nya Versi Koi Lover Mau Nitip Ikan Atau Sudah Ada Ikan Disana Buat Kita Bawa Silahkan Harga Hanya Rp35.000 Per Ekor Sahabat GKL Sudah Segitu Aja Mungkin Sudah Jelas Kalau Belum Jelas Monggo Sahabat Tulis Komentar Di Bawah Nanti Admin GKL Akan Membalas Komentar Tersebut Biar Jelas Sahabat GKL Jadi Sekian Ngobrol Ngobrol Santainya Di Besam Kersi Koi Lover Mohon Maaf Kalau Saya Ada Kata Kata Yang Salah Atau Membingungkan Atau Kata Kata Selalu Diulang Ulang Saya Mengucapkan Mohon Maaf Sebesar Besarnya Sekian Video Dari Saya Oh Ya Ya Belum Saya Ingatkan Sahabat GKL Untuk Sahabat GKL Tonton Terus Channel Kersi Koi Lover Karena Kenapa Sabtu Besok Tanggal 13 Atau 14 Agustus 2022 GKL Akan Pergi Lagi Ke Blitar Kan GKL Akan Mengunjungi Farm Terbesar Di Blitar Farm Apa itu Makanya Tonton Terus Di channel Gersik Koi Lover Nanti Di hari Minggu GKL Sudah Di Blitar Lagi Sekian Video Dari Gersik Koi Lover Di Basecamp GKL Cukup Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat GKL Cos